sekitar itu, sekitar 2 jutaan buat sekali jual ya? iya itu barcode dari mana pak, jabatnya itu? itu dari temen driver beli jendelan? dibeli harga berapa? beli harga berapa pak? enggak beli jadi pinjem-pinjem dari temen-temen pinjem ya? tapi sedia nomor belakang apa? iya ada mas itu sekali jendelan itu jendelan untungnya berapa? puluh juta itu? sekali jual ini? enggak sampai puluhan berapa? itu ya sekitar itu sekitar 2 jutaan sekali jual ya? iya setiap hari berarti ya? enggak, itu tergantung permintaan seminggu seminggu berapa kali kamu operasi kayak gini? iya rata-rata ada ada 2-3 kali jendela pelaku jendela pelaku ada 2 yang kita amatkan dimana pelaku ini merupakan bahwa bapak dan anaknya yang telah beroperasi kurang lebih 1 tahun lamanya dimana dimana dalam kegiatan 1 tahun mereka melakukan penampungan BBM bersubsidi dengan cara berkeliling dari SPBU ke SPBU penunjukan membeli secara parkot kemudian menggunakan truk yang sudah dimodifikasi truk ini yang sudah dimodifikasi ketika dari pompa bensin memasukkan bensinnya ke dalam tengki solar yang akan di pompa ke atas masuk ke tengki yang besar yang dimuat di dalam truk kemudian pindah lagi pompa bensin lain pindah lagi ke pompa bensin lain sehingga menjadi penuh dari hasil pengungkapan kemarin kita mengamankan 2,5 ton solar dimana yang akan dijual di wilayah Bacar Negara tentunya mereka memiliki sasaran adalah wilayah pertampangan yang berada di Bacar Negara kita melakukan pengamanan terhadap baik kedua orang pelaku ini di wilayah Sampang kita ketika yang bersangkutan selesai melakukan pengisian jadi ketika di jalan kita sudah memasangkan upaya penyelidikan hampir 1 bulan kita melakukan penyelidikan untuk mengungkap ini saya Harjuno Pramudito saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati